Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjiasa, tapi jenius, Bill Gates. Kalian pasti asing dengan Bill Gates, seorang bilioner, salah satu pendiri Microsoft yang pernah menuduki peringkat teratas sebagai orang terkaya di bumi. Tapi diketahui, saat ini ranking kekayaan Bill Gates berada pada urutan ke-7. Iya, jika sebelumnya, mayoritas kekayaan Bill Gates didapat dari sektor utama industri informasi dan teknologi. Kali ini, ia diketahui, tengah mengembangkan sayap bisnisnya di berbagai infrastruktur energi dan industri perkereta apian. Salah satu bidang industri energi yang menjadi fokus utamanya adalah industri listrik tenaga nuklir. Berbasis, reaktor nuklir generasi ke-4 dengan nama perusahaan TerraPower yang bermarkas di Amerika Serikat. TerraPower saat ini fokus untuk menyediakan energi listrik, terutama menggunakan rekayasa desain reaktor nuklir generasi ke-4. Dengan tipe Fast Neutron Molten Fast Reaktor atau reaktor garam cair neutron cepat. Jenis reaktor ini sangat jarang digunakan di dunia, hanya ada di Rusia dan Amerika Serikat. Salah satu jenis reaktor terbaru dengan desain yang dikembangkan sejak awal tahun 2000-an. Teknologi Molten Salt Reaktor memiliki keunggulan daripada reaktor-reaktor generasi ke-2 dan ke-3. Seperti halnya tipe BWR atau Visual Water Reaktor, BWR atau Boiler Water Reaktor, Reaktor Air Berat atau Reaktor Jandu, Reaktor Neutron Thermal, dan lain-lain. Diketahui, di dunia ini saat ini ada lebih dari 14 jenis reaktor nuklir yang telah berhasil dikembangkan sejak pertama kali di era tahun 50-an. Bahkan saat ini, negara kita Indonesia juga tengah membangun reaktor nuklir terapum dengan desain Reaktor Thorium Molten Salt Reaktor yang bernama Torkon Indonesia. Dalam konten sebelumnya, Prof. Kardus telah mengulas konsep reaktor nuklir Indonesia. Untuk lebih jelasnya, link tersebut akan Prof. Kardus sisipkan di deskripsi. Namun, yang kalinya akan Prof. Kardus ulas adalah konsep Molten Chlorine Fast Reaktor, desain dari TerraPower. TerraPower sendiri telah mendesain model Molten Chlorine Fast Reaktor sejak 2010 yang bekerjasama dengan para ilmuwan tiga lembaga eksperimental nuklir besar seperti halnya Oak Ridge National Laboratory, Electric Power Research Institute, dan Vanderbilt University. Hingga, peletakan fondasi pembangunan infrastruktur dimulai pada tahun 2024 ini dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2029 yang digadang-gadang akan menjadi reaktor generasi keempat tipe Molten Chlorine Fast Reaktor terbesar di dunia dengan kapasitas berdaya hingga 180 MW. Ya, seperti yang kita tahu, pembangun listrik energi nuklir adalah konsep energi ramah lingkungan yang sangat minim polusi. Hasil limbah utama dari energi nuklir hanyalah limbah radioaktif yang umumnya, limbah-limbah ini nantinya akan ditangani khusus disimpan dalam tempat-tempat penyimpanan di dalam perut bumi. Selain itu, energi yang dapat dihasilkan oleh bahan radioaktif nuklir seperti halnya paduan uranium-glutonium atau mox atau thorium dengan bahan bakar fosil tergolong sangat timpang. Diketahui, satu putir palet bahan bakar radioaktif seukuran 1 cm Diketahui dapat menghasilkan energi setara 1 ton batu parah atau sekitar 149 galon minyak bumi atau sekitar 17.000 kubik gas alam. Karena itu umumnya, negara-negara maju di dunia memilih menggunakan pembangkit reaktor nuklir daripada pembangkit energi fosil yang menghasilkan polusi karbon tinggi. Meski di lain sisi, diketahui, resiko dampak kecelakaan nuklir yang dapat dihasilkan oleh pembangkit nuklir diketahui akan memiliki efek jauh lebih besar dan mematikan. Tapi, seiring berkembangnya teknologi dari pembelajaran tragedi-tragedi kecelakaan masa lalu, kini para ilmuwan telah berhasil membuat teknologi reaktor yang jauh lebih aman. Jenis reaktor-reaktor ini disebut sebagai reaktor generasi keempat. Berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, reaktor generasi keempat umumnya didesain untuk menghilangkan skenario kehancuran nuklir yang mayoritas terjadi pada reaktor-reaktor yang menggunakan pendingin air. Seperti halnya, jenis reaktor-reaktor generasi sebelumnya, generasi kedua, atau generasi ketiga. Seperti halnya, reaktor PWR, PWR, reaktor air berat, dan lain-lain. Asal Anda tahu, reaktor-reaktor berpendingin air diketahui lebih fleksibel, sederhana, dan murah. Tapi reaktor-reaktor ini sangat berpotensi menghasilkan ledakan hidrogen fatal. Sebut saja, tragedi-tragedi seperti di Fukushima Daiji dan Chernobyl. Di mana, kedua reaktor tersebut menggunakan air sebagai moderator dan pendingin. Resiko ledakan reaktor dapat terjadi karena pada dasarnya reaktor berpendingin air menyatukan bahan air dalam bencana inti. Yang seandainya terjadi tragedi, kecelakaan. Seperti keadaan matinya, pasokan energi, sistem sirkulasi akan terhambat yang dapat menciptakan ledakan bencana reaktor. Tapi berbeda dengan reaktor generasi keempat. Salah satunya adalah model Molten Chlorid Fast Neutron Reaktor yang didesain oleh TerraPower. Desain Molten Chlorid Fast Neutron Reaktor juga cukup unik. Jika reaktor-reaktor pada umumnya, bentuk bahan bakar nuklir berbentuk padat, palet, yang kemudian dimasukkan pada logam-logam zirconium. Di mana, palet-palet bahan bakar tersebut nantinya akan dimasukkan ke inti reaktor atau bencana. Sebelum kemudian, iradies neutron akan memulai reaksi visi. Dan setelah reaksi visi terbentuk, panas-panas dalam visi akan digunakan untuk mendidihkan air dalam tanki penukar panas menjadi uap atau exchanger heat. Yang nantinya, uap-uap akan disalurkan ke generator untuk menghasilkan listrik. Pada desain Chlorid Fast Reaktor, bahan bakar menggunakan paduan uranium-235 dan plutonium. Namun, tidak berbentuk palet. Melainkan, bahan uranium dan plutonium tersebut berwujud cair dan menyatu di dalam garam klorida. Di mana nantinya, dalam bencana reaktor, campuran bahan bakar uranium-plutonium dan garam klorida akan berbentuk liquid sangat panas. Sebelum nantinya, akan dipindah ke tanki penyimpanan garam panas. Panas-panas dalam tanki akan diambil dan digunakan untuk mendidihkan air dalam exchanger heat untuk menghasilkan uap. Yang nantinya, uap-uap tersebut akan digunakan untuk memutar turbin generator, guna menghasilkan listrik. Sebelum kemudian, garam-garam cair yang sudah diambil panasnya tersebut akan kemudian dimasukkan kembali ke bencana reaktor untuk proses selanjutnya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Prof. Kardus tentang konsep reaktor molten chloride fast reactor yang dikembangkan oleh Terra Power, perusahaan besutan Bill Gates. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Prof. Kardus bersama Terra Power. Mengabarkan. Terima kasih telah menonton!